Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Alvita dari kelas 6 Asam Akan menceritakan kisah Nabi Yusuf Nabi Yusuf bermimpi pada suatu malam Mimpinya tentang matahari, bulan, dan bintang Tertunduk padanya Dia menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya Nabi Yaakub Nabi Yaakub pun berkata Mimpimu itu bukan mimpi biasa Tapi mimpi mulia Maka jangan beritahu kepada saudara-saudaramu Lalu tanpa disadari oleh mereka Saudara-saudara Nabi Yusuf pun mendengar dari balik pintu Dan mereka sepakat untuk menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur mati Dengan izin Nabi Yaakub Saudara-saudara Nabi Yusuf membawa Yusuf ke dalam hutan Di tengah hutan mereka berhenti untuk menali tangan Nabi Yusuf Dan menjatuhkannya ke sumur mati Lalu beberapa saat setelah kakak-kakak dari Nabi Yusuf meninggalkan Saudagar kaya pun datang untuk mengambil air Dan ternyata malah menemukan Yusuf Yusuf pun diselamatkan dan dijual Yusuf dibeli oleh Kitfir untuk membantu kebutuhan Zulaiha dan kebutuhan Kitfir Beranjak dewasa Nabi Yusuf mulai membuat Zulaiha terpesona Zulaiha pun mengodanya Tapi Yusuf tidak tergoda Yusuf malah ingin kabur Zulaiha pun menarik gamis Yusuf dari belakang Sebelum Yusuf dapat membuka pintu Kitfir membuka pintu Ada apa ini? Kenapa kalian ada di kamar? Dia menggoda saya Kata Yusuf Tapi Zulaiha tidak mau kalah Akhirnya datanglah seorang tetangga sebagai penengah Tetangga itu mengatakan Jika gamis Yusuf ropek bagian depan Maka Yusuflah yang menggoda Zulaiha Tapi jika gamis Yusuf ropek bagian belakang Maka Zulaiha lah yang menggoda Yusuf Ternyata gamis Yusuf ropek bagian belakang Artinya Zulaiha yang salah Tapi karena tidak mau Zulaiha jadi omong-omongan Akhirnya Yusuf memasukkan dirinya ke penjara Di penjara Yusuf memiliki teman Bernama Mu'ah Dia memiliki mimpi Mimpinya memeras anggur dan memberikannya ke Raja sebagai minuman Dan Yusuf pun menafsirkan mimpi itu Katanya Sebentar lagi kau akan keluar dari penjara Karena kau tidak terbukti bersalah Lalu ucapan Nabi Yusuf pun terbukti Beberapa saat kemudian Temannya itu dikeluarkan dari penjara Dia berpesan kepada temannya Wahai temanku Berikanlah kepada Raja pesanku Aku bisa menafsirkan mimpi Lalu beberapa tahun kemudian Teman dari Nabi Yusuf itu pun lupa Dibuat lupa oleh syaitan Lalu Raja mempunyai mimpi Yang tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun Lalu temannya dari syaitan Penjara itu Mereka bertanya kepada Yusuf Apa arti dari Tujuh buah padi segar-segar Tujuh buah padi layu Tujuh buah sapi betina gemuk dimakan Tujuh buah sapi betina yang kurus Artinya kita memiliki Tujuh tahun panen besar Mendapat daging, susu, dan makanan yang banyak Tapi kita memiliki tujuh tahun pacaklik Yang sangat membuat kita tersiksa Lalu temannya itu pun memberikan Jawaban Yusuf kepada Raja Raja mengatakan Jadikan Yusuf temanmu itu Menjadi pendahara istana Yusuf sangat pintar untuk Menata makanan Untuk kebutuhan warga Dan akhirnya datang masa pacaklik Tapi di masa itu Warga-warga Mesir tidak kesusahan Karena kebaikan Nabi Yusuf Menata makanan saat panen Lalu kemarau panjang Datang ke daerah Nabi Yaakub Dan saudara-saudara Yusuf Saudara-saudara Yusuf pun datang ke istana Lalu Nabi Yusuf kaget Jika itu saudaranya Tapi mereka tidak menyadari Akhirnya Nabi Yusuf memberikan kain Untuk menghilangkan kebutuhan ayahnya Dan membawakan makanan Akhirnya saudara dan ayah Bunyamin dan saudara-saudaranya yang lain Datang ke istana Untuk memohon maaf Atas semua kesalahan Yang mereka lakukan kepada Yusuf Sampai jumpa di video selanjutnya